Halo hai semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku, Midiana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai restoran Jepang Yang dikunjungi oleh RMPTS menarik banyak sekali pelanggan Setelah pembaruan fotonya guys Jadi guys, sebuah restoran di Jepang telah menarik banyak sekali pelanggan berkat RMPTS Melalui media sosial RMP membagikan sebuah foto tentang dirinya Yang diambil di sebuah restoran Jepang yang mengkhususkan diri pada desain daging babi Dan foto itu guys segera menarik berhatiin banyak sekali penggemar Yang melakukan penelitian guys dengan cepat tentang dimana restoran itu berada Dan setelah informasi itu terungkap guys Banyak sekali penggemar yang berbondong-bondong ke tempat itu untuk merasakan pengalaman yang sama seperti idolanya Dalam foto yang beredar, banyak sekali pelanggan yang membentuk antrian panjang di dalam mall Membentuk tingkungan seperti pengunjung di tempat konser Dan informasi di twitter guys Bahkan telah mendapatkan lebih dari 16.000 like Lalu banyak sekali netizen guys yang berkomentar mengenai pengaruh BTS dalam hal apapun Mulai dari pakaian yang mereka pakai, aksesoris, makanan, tempat rekreasi dan juga restoran yang mereka kunjungi RMP sendiri guys memang sedang berada di Jepang Dan selain untuk menghadiri final survival and audition hype Yang mendebutkan idol grup Jepang di bawah naungan agensi yang sama Kemungkinan guys RMP juga memiliki agenda solo Untuk proyek ataupun karyanya di masa yang akan datang Dan berbicara mengenai RMPTS guys yang muncul dengan penampilan baru Netizen membicarakan bagaimana RMP muncul dengan gaya rambut model baru guys Yaitu lebih gondrong Ketika ia muncul secara gak sengaja Dan juga gak terduga di bandara Gimpo Korea Selatan untuk terbang ke Jepang kala itu Nah guys, kebanyakan pendapat kalian terkait dengan hal ini bisa komen di kolom komentar ya